Intro Halo semuanya, aku Dian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue baru balik lagi Ngebahas video-video nampakan super creepy buat asupan horor kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan hantu Meksiko Sekarang ini kita udah sampai ke part 6 So buat lo semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Kalau usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro As always ya, kita mulai video pertama kali kita hari ini Dengan sebuah video yang super creepy So ada seorang cewek bernama Steph dari Meksiko Doi itu cerita kalau Doi dan keluarganya Sering banget ngalamin kejadian aneh selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini Teror itu dimulai sejak Doi membeli sebuah boneka dari sebuah toko barang antik Tapi, meskipun boneka itu udah dibuang sejak bertahun-tahun yang lalu Dan Doi dan keluarganya ini udah pindah beberapa kali Kejadian aneh itu seolah tetap mengikuti Doi dan keluarganya Nah suatu malam pas Doi udah mau pergi tidur Steph tiba-tiba ngedenger ada suara-suara benda yang bergerak Dari dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidurnya Karena perasaan Doi itu udah mulai gak enak Jadi Doi langsung nyalain kamera handphone-nya Dan mulai ngerekam Dan mulai ngerekam Espera, espera, ve Se está abriendo Ya viste No mames Ya decidió hacerse presente el amigo Y de día Ay, no Miren, 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 miren Ay, no Para que no digan que está en la ropa Donde Ada sebuah tangan berukuran kecil yang tiba-tiba muncul dari dalam lemari pakaian itu Dan ngegeser pintu lemari itu secara perlahan Tapi anehnya pas Steph ngebuka pintu lemari itu Di dalam situ sama sekali gak ada orang Bahkan lemari itu penuh banget dengan baju yang digantung So pastinya bakalan sulit banget ya buat seseorang bisa ngumpet di dalam lemari itu Doi sempet pernah nyoba buat ngetok pintu lemari pakaian itu Dan ada suara ketukan yang seolah kayak ngebales dari dalam situ Setelah Steph ngepost video ini Banyak yang percaya kalau Steph dan keluarganya ini udah ketempelan sama sosok yang gak baik Dan mereka nyaranin Steph buat ngelakuin ritual pembersihan di rumahnya Tapi gimana nih menurut lo? So ada seorang cowok dari Meksiko Dimana Doi itu cerita kalau ayahnya pas masih muda pernah nyobain main uija board Tapi Doi itu gak sempet buat mengakhiri permainannya dengan benar Jadi mungkin Doi itu kayak nyabut tangannya di tengah-tengah permainan gitu guys Dan sejak saat itu si ayah ngerasa kalau ada sesuatu yang ngikutin Doi dan keluarganya Meskipun Doi udah menikah berkeluarga dan berpindah rumah berkali-kali Nah suatu malam pasti anak cowok ini tinggal sendirian di rumahnya Dan Doi mulai ngedenger ada suara-suara Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam Ay cabun! Ada sesuatu yang mengintip di balik tembok di ujung ruangan. Dan cowok ini sempet kaget banget sama apa yang doi liat. Tapi pas doi cobain buat ngumpulin keberaniannya dan nyamperin sosok yang tadi. Ternyata disitu sama sekali gak ada orang. Gak ada siapapun. Apalagi lu bisa perhatiin baik-baik ya. Disitu sama sekali gak ada tempat buat ngumpet. Kalau gua zoom dan gua amatin pas sosoknya nongol. Bentukannya itu kayak kepala tapi wajahnya itu pucat banget ya. Dan sampai sekarang anak cowok ini sama sekali gak tau. Apa yang sebenernya mengikuti doi dan keluarganya sampai saat ini. Apakah sosok yang tadi itu masih ada hubungannya sama permainan uija board. Yang pernah dilakuin ayahnya pas doi masih muda. Atau justru ada penyebab lain. Bulan September 2022 yang lalu. Ada sebuah keluarga di Meksiko yang seneng banget. Karena sedang menunggu kelahiran bagi pertama mereka. Makanya mereka mengadakan baby shower dan mengundang semua anggota keluarganya buat datang ke rumah mereka. Mereka ngobrol-ngobrol, makan-makan dan juga foto-foto pastinya. Semuanya baik-baik aja sampai acara itu selesai dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi keesokan harinya pas mereka ngeshare-ngeshare foto yang mereka ambil kemarin. Ada sebuah foto dari keluarga itu malam itu yang aneh banget. Coba deh lu perhatiin baik-baik foto yang ini. Ada sesosok wajah yang serem banget di bagian paling ujung dari foto itu. Dan sekarang coba lu bandingin ya sama wajah-wajah orang lain yang ada di foto itu. Wajahnya tuh kayak pucat dan berantakan banget. Selain itu warnanya tuh kayak disaturit ya. Kayak hitam putih gitu. Dan pas mereka tanya diantara semua keluarga yang hadir pada hari itu. Sama sekali gak ada yang kenal sosok itu siapa. Dan mereka juga sama sekali gak ada yang lihat sosok itu selama acara berlangsung. So mereka semua langsung shock. Dan percaya kalau yang tadi itu bukan salah satu dari anggota keluarga mereka. Ada mitos yang bilang mungkin aja sosok itu adalah sosok yang mau gangguin bayi yang ada di dalam kandungan mereka. Tapi beruntungnya informasi terakhir yang gue dapet. Sekarang bayi dari keluarga itu udah lahir dengan selamat dan kondisinya baik-baik aja. So ada seorang anak yang lagi seneng banget. Karena setelah Doi cobain berkali-kali. Akhirnya kamera yang Doi kira udah rusak bisa nyala lagi. Dan saat itu juga Doi langsung cobain buat ngerekam video. Karena saking senengnya Doi tuh langsung teriak-teriak. Dan juga manggil mama dan adik perempuannya. Tapi coba deh sekarang lo perhatiin video yang ini baik-baik. Pas anak ini masuk ke kamar adik perempuannya dan manggil-manggil adiknya buat muterin badan. Tiba-tiba kepala manekin yang ada di atas meja rias di belakang adik perempuannya itu bisa noleh sendiri. Dan otomatis kejadian itu bikin mereka panik dan teriak histeris ya. Sekarang coba deh gue pengen lo semua buat perhatiin baik-baik cara kepala manekin itu muter. Kepala yang tadi tuh bukan kayak kesenggol atau kegeser secara gak sengaja ya. Tapi beneran muternya itu bisa kayak 180 derajat guys. Asli videonya ini creepy banget ya. Apalagi kalau ngeliat dari ekspresi orang-orang yang ada di dalam video ini, kayaknya videonya itu legit banget. Sama sekali gak keliatan kayak video fake atau dibuat-buat. Tapi kira-kira apa nih yang bisa nyebabin kepala manekin itu bisa berputar 180 derajat kayak di video yang tadi. Mario Lara So ada seorang cowok bernama Mario dari Meksiko. Beberapa waktu yang lalu, doi itu sempet viral banget di Meksiko. Karena doi nge-share kejadian-kejadian aneh yang doi alamin di tokonya. Dimana toko doi itu jualannya boneka pinata. Buat lo yang gak tau, googling dulu deh. Anyway, banyak banget kejadian aneh yang doi alamin. Mulai dari ngedenger suara-suara yang sumbernya gak jelas, barang-barang yang kayak ngegeser, berpindah tempat, dan jatuh sendiri. Sampai penampakan yang bener-bener jelas banget yang terekam di kamera CCTV tokonya. Tapi walaupun udah ngalamin banyak banget kejadian aneh, Mario tuh masih tetap bertahan buat jualan di tokonya itu. Dan sama sekali gak pindah. Sampai suatu hari, doi itu dapet saran dari viewersnya buat nyobain naruh tepung di atas lantai. Buat ngetes apakah yang ngelakuin semuanya itu orang atau bukan. So, malam itu Mario cobain saran dari viewersnya itu buat naruh tepung di atas lantai. Selain itu, doi juga ngarahin kamera CCTV-nya persis ke arah taburan tepung yang tadi. Karena durasi videonya yang sangat singkat, gue pengen lo semua buat perhatiin video yang ini. Bye-bye. Sampai videonya creepy banget men. Secara misterius, tepung yang ditaburin ke atas lantai itu bisa muncul jejak telapak kaki. Seolah kayak ada seseorang yang berjalan di atasnya, tapi sama sekali gak kelihatan di kamera. Gue sama sekali gak ngerti apa yang sebenernya terjadi di video ini. Walaupun gak sedikit juga ya yang ngeraguin keaslian dari video ini. Ada yang bilang video yang tadi itu cuma video editan, video fake. Tapi gak sedikit juga yang percaya kalau yang tadi itu ada ulah dari sosok penunggu toko Mario Lara. Dan sampai sekarang ini, Mario masih banyak banget ngalamin kejadian aneh di tokonya sampai sekarang. So, real or fake? Gimana menurut lo? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax